Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton 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 Nah bagaimana upaya kita sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah lost learning ini? Apakah kita harus mengubah strateginya? Atau kita harus mengubah modelnya? Nah itu akan kita diskusikan di pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini akan dipandu oleh presenter yang mungkin bapak itu sudah kenal ya. Beliau ini merupakan salah satu guru 9.2 di SLP SPG di Cibinong. Tadi saya bertanya, ibu biografinya mau saya sebutkan, tidak? Tidak usah. Jadi saya tidak tahu lahir bapak atau berapa. Ya jadi benar-benar benar. Saya cukup menyebutkan latar belakang pendidikan beliau adalah S1 di Universitas Makwan. Yaitu ibu Wirya Aini Mbd. Sebelum ibu Wirya menyampaikan papanamannya, saya sedikit tantun. Tolong diberangkan ya. Lalu saya dipotongkan. Dan saya cakap dulu. Belum. Belum. Cakap. Penyanyi Indonesia namanya Afgan. Cakap dulu, memang boleh. Cakap dulu, memang boleh. Punya laku judulnya Cinta Dua Hati. Cakap dulu. Dan ini namanya. Eh. Mari mulai bahas permasalahan Saatnya untuk memperhatikan materi oleh Bu Hiryakand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena pantun dari Bu Ferry sudah capek yaudah saya tidak mau merusak dengan pantun saya Disini kita lebih ke arah sharing ya Tadi sudah diperkenalkan mudah-mudahan jadi kenal kenapa enggak mau disebutin detailnya Karena akhirnya takut dikasih kagok gitu sih Saya tahu teman-teman saya baik-baik Jadi nanti kagoknya banyak kegeeran ya Disini ngomongin blended learning Pasti yang terbayang yang ngomong blended ya Dimana secara dulu katanya ya Kayak misalnya disini teman-teman ditergaskan bahwa makanan Bawa berbagai macam makanan gitu Maka masing-masing bisa diklasifikasikan makanannya Ada yang bawa buah mungkin ada bawa karbohidrat Ada bawa berbagai macam makanan gitu kan Nah setelah itu makan sama-sama Esensinya kalau makan sama-sama berarti kita makan apa yang kita bawa Apa yang kita bawa Apa yang kita bawa Tadi akan ditaruh di meja kayak dulu ya Mengetahkan memori lalu Jumat belakang gitu kan Bawa tempat masing-masing Dan itu bukan blended Bukan campuran Bukan dimix gitu ya Tapi beda lagi kalau misalnya Ada sesinya juga Kayak misalnya Bawa bahan gaduh-gaduh Ada yang bawa kacang panjang Ada yang bawa bayangnya Ada yang bawa bungunya Dan itu dijadikan satu Nah itu udah nggak ngerasa Oh itu kacang aku Oh ini sayur-sayur gitu kan Tapi itu sudah jadi gaduh-gaduh Sudah not blend Nah begitu juga Pembelajaran kali ini Dimana kita itu dituntut untuk Ada yang offline Ada yang online gitu kan Terkesannya ada yang offline Ada yang online Apa Harus pembelajaran itu Be blend gitu Supaya nggak terasa lagi Jadi Jadi satu model gitu loh Jadi satu model Sudah pas gitu Kayak misalnya kita suruh nyari Gula dalam jus alpukat Itu nggak akan ketemu gitu Kita nyari susu kental manisnya Di jus alpukat itu nggak akan ketemu Lanjut bu Nah disini blend-blend berasal Dari kata blend-blend Yang tadi artinya campuran Tapi kalau campuran Kalau bahasa inggris Lebih barang mix ya Tapi blend-blend itu udah benar-benar Nenggabung semua Berbeda dengan mix Mix mancapur-campur aja Blended learning menggabungkan Pembelajaran Tata-tata Di kelas Dan pembelajaran Daring Untuk meningkatkan Pembelajaran mandiri Secara aktif Ini teman-teman Bisa lihat disini Di kotaknya ya Di gambar Disini Teacher Learning In class Or titularly Jadi Yang diangkat disini Adalah Pembelajaran Tatap muka Dan pembelajaran Online Pembelajaran Tatap muka Jadi istilah yang Diangkat di blend-blend Ini adalah Pembelajaran tatap muka Bukan offline Artinya Tatap muka Bisa pakai Tatap muka Secara langsung Ataupun Dengan Media Tatap muka Kalau menurut Usama Disini Planet Learning Merupakan Pembelajaran Yang menggabungkan Berbagai Cara Penyampaian Model Pemajaran Serta Berbagai Media Teknologi Yang beragam Bebas Sebenarnya Mau Kata dia Mau Tatap muka Atau tidak Yang penting Dia menggabungkan Beberapa Model Pembelajaran Beberapa Cara Beberapa Media 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 Sudah lama Loh Kalian Dengar 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 5 Key Of Blending Learning 5 Ya Boleh 5 Ya Disini Ada Live Even Live Even Disini Syncronus Syncronus Artinya Ada Waktu Yang Bersamaan Antara Siswa Dan Buru Antara Siswa Dan Buru Dalam Waktu Dan Tempat Yang Sama Ataupun Waktu Sama Tapi Tempat Berbeda Tahun Ajaran Yang Lalu Apakah Kita Pernah Tatap Muka Pembelajaran Tatap Muka Tahun Pelajaran Yang 2019 2020 2020 2020 Benar Enggak 1920 Ya Awal Apakah Ada Tatap Muka Ada Tatap Muka Teman Teman Ada Simulasi Nah Disini Itu Yang Mainset Kita Agak Digeser Tatap Muka Itu Bisa Sinkronus Dalam Waktu Dan Tempat Yang Sama Seperti Ini Atau Waktu Yang Sama Tempat Yang Berbeda Contohnya Berarti Pada Tahun Sebelumnya Kita Melakukan Tatap Muka Tata Muka Walaupun Ada Medianya Bisa Kita Apa Namanya Pembelajaran Tatap Muka Melalui Zoom Bisa Bahkan Kita Ngajar Konvensional Pun Bisa Menggunakan Zoom Kita Belajar Dengan Zoom Belum Bentuk Blanky Clerting Karena Yang Kita Pakai Misalnya Cerama Atau Hanya Dislusi Kan Hanya Satu Hanya Satu Modal Penelajaran Atau Setelah Jujuh Belajar Kemudian Disini Adanya Mana Dulu Tersebelah Dulu Self Fast Learning Yaitu Mengkombinasikan Dengan Pembelajaran Mandiri Yang Memungkinkan Peserta Didik Belajar Kapan Saja Dimana Saja Secara Online Di Brainless Learning Mau Modelnya Apapun Pasti Ada Belajar Mandiri Kuncinya Harus Dijelaskan Semoga Enggak Tadi Baben Yang Tau Makin Itu Mendikter Dimana Listrik Apa tadi Listrik Listrik Statis Listrik Statis Ada Pengertian Kalau Sekarang Si anak Justru Nyari Sendiri Saat Guru Besok Kita Belajar Tentang Listrik Statis Maka Dia Sebenarnya Harus Mencari Listrik Statis Yang Di rumah Dia Apa Di Kanan Jadi Tiga Pengertian Yang Diktirkan Selalu Ada Belajar Mandiri Kadang Si Ikhlas Kadang Kita Dia Bisa Pakai Sampai Harus Ngejelas Berenggetan Kemudian Kolaborasi Disini Mengkombinasikan Kolaborasi Baik Kolaborasi Peserta Didik Maupun Kolaborasi Antar Peserta Didik Pendidik Dan Peserta Didik Atau Peserta Didik Dengan Peserta Didik Kita Sebenarnya Sudah Menjalankan Juga Misalnya Di Wajinal Kemarin Antara Peserta Didik Itu Banyak Konflik Ada Yang Sampai Gemang Temenan Lagi Dan Segala Mencari Dan Memang Dibutuhkan Kalau Kolaborasi Itu Sedihnya Kemudian Asesmen Pendidikan Harus Mampu Meramuk Kombinasi Jenis Asesmen Online Dan Offline Baik Yang bersifat Tes Maupun Non-tes Jadi Jadi Beberapa Kasus Dia Gak Pernah Nyalain Kamera Saat Muka Misalnya Dia Gak Pernah Nyalain Kamera Dia Ditanya Gak Pernah Jawab Tapi Pada Saat Ada tugas Ada quiz Nilainya Bagus 12 Zon Memang Harus Ada Di branded Keluargin Itu Ada Penilaian Antara Yang Dengan Yang Online Jadi Yang Kadang Aktifun Ternyata Pas Di quiz Atau Pas Di Tugas Yang lain Yang Mereka Kumpulin Yang Penting Datang Itu Kan Apa Banyak Yang 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 Penting Gumi Mas Dulu Kemudian Support Material Karena Tadi Si Anak Dituntut Untuk Belajar Mandiri Maka Bahan Ajar Pun Yang Harus Kita Sajikan Itu Harus Menarik Seperti Material Bisa Grup PPT Kuis Berbagai Macam Kuis Yang Ada Ya Kemudian Video Gambar Atau Tulisan Kayaknya Kalau Misalnya Burunya Yang Buat Anak Anak Itu Lebih Lebih Excited Ya Dibandingkan Dengan Burunya Itu Ngambil Video Orang Air Nah Ini Oras Lima Kunci Dari Branded Learning Selanjutnya Apa Dilanjutnya Nah Ini Model Branded Learning Dimana Tadi Ada Dua Komponen Atau Ada Dua Fase Yang Harus Ada Fast To Fast Learning Tata Buka Tadi Tata Bukanya Bisa Secara Virtual Ataupun Langsung Terus Kemudian Ada Online Learning Nah Ada Fast To Fast Ini Disini Kita Memang Review Penyelesaian Perhitungan Misalnya Yang Yang Susah Banget Kalau Ketemu Temu Nih Ya Saya Selain Dulu Pernah Belajar Fisika Sekarang Fisika Itu Gurunya Selalu Masih Soal Sama Jawaban Terakhir Langsung Mencari Jalannya Kadang Pukai Rumusnya Kalau Rumusnya Saya Jawabannya Pasti Lakan Ketemu Segitu Gitu Kan Akan Muter Muter Dulu Dan Kadang Anak Pas Sukses Ya Paham Tugasnya Besoknya Ditagih Terakhir Saya Belum Kenapa Tau Baha 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 Dibahas Di Fast To Fast Kemudian Pembahasan Kasus Simulasi Dan Presentasi Itu Yang Dibahas Pada Saat Tata Muka Zoom Bisa Kemudian Untuk Comment Disini Perfect Time Multimedia Ini Bisa Kita Taruh Di Tempat Klien Yang Bisa Di Akses Kapan Pun Dan Gimanapun Coba Yang Seringit Tampak Eh Selamat Datang BCR Atau Nanti Mungkin Akan Lebih Bumi Learning Management LMS Tampak LMS Lektor 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 Itu Sebenernya KWA WA WA Dari Seorang Guru Itu Bisa Berarti Tantai Misalnya Saya Cari Tentang Keanekaragaman Maku hidup Di Indonesia Itu Sudah Sesuatu Yang Lektor Lektor Kemudian online reading biasanya mencari forum diskusi Ini kita juga hampir semua siswa SMA plus WGRI Cipinong sudah melakukan forum diskusi Contohnya lagi membuat webinar tugas kolompol Itu dia diharuskan Nah disini apa sih yang kita dapat? Jangan lupa itu ada assessment Semuanya dilakukan penilaian Tadi penilaian itu tidak hanya secara online Tapi secara offline Yang tata muka juga dinilai Yang online ini juga dinilai Nah disini siswa dapat apa? Pasti dapat informasi baru Dapat pengertahuan-pengertahuan yang baru Kemudian ada valid activity Di mana dia aktif Dalam penggiatan tetap muka aktif juga pada saat online-in Kemudian formatif as a ruasa Sematik itu biasa kita lakukan Walaupun dulu jaman dulu juga ya Sebelum pandemi menjelang Practice dan mentoring Biasanya ada juga temen-temennya itu yang bisa Kasih informasi lebih gitu Ketemen kelasnya Bukan hanya informasi Jadi tidak hanya dari guru Desimulation Desimulation Desimilasi Nah untuk nonton Pertanyaan Certa ini Nah Merauku blended learning Gimana sih supaya blended learning itu bisa Ternyata yang pertama itu Terjadi pembelajarannya Sebenarnya pada saat pandemi ini Kita menuju kejualan pembelajaran Logi Defensible Kurikulumnya Tidak terlalu sama Kayak dulu, apalagi Sekarang sudah ada UN Kemudian Ada assessment, tapi tidak Perpelajaran Itu adalah Gabungan Selama di sekolah Bukan dari pelajaran biologi saja Atau segera saja, tapi kayaknya saja Kemudian karakteristik Peserta didik Kita harus bangun karakteristiknya Seperti apa Untuk Pada saat Belajar mandiri, jadi benar-benar Nyari, bukan Berat diim saja, kalau diim saja Tujuan pembelajarannya Lewat lagi Kemudian dukungan sarana Prasarana Nah ya teman-teman Sudah buat Bagus-bagus Persiapannya Anaknya Kuotanya habis Terus Laptopnya tidak ada Atau Handphone-nya gantian Sama adiknya Itu Ada kendala itu Kesiapa infrastruktur Infrastruktur ini Yang disini Bukan hanya sekolah Kalau sekarang Rumah juga Di rumah juga Bagaimana Kenyamanannya Kondisi lingkungan Sekitar Ini Sorry Bukannya ke arah suku Tapi Saya juga Pernah Siswa webinar Dia jadi Presenternya Kebetulan Dia Sukunya Dari Jigatak Terus Dia presentasi Kemudian Laptopnya Gak bisa Pakai layar Laptopnya Gak usah Pakai layar Kemudian Kayaknya Ada sodara Yang datang Itu Kedengeran Yang ngomong Sampai Lainnya Dia marah Ini Keluarga Apa Sih Kau Ikut Bangun Di Bapak Layar Karena Laptopnya Seperti Itu Jadi Lingkungan Sekitar Itu Sangat Menentukan Kalau Dulu Kita Cuma Lingkungan Kelas Aja Tapi Sekarang Lebih Banyak Literasi Pedagogi Pendidik Jadi Hari ini Gak ada Kain Gak ada Guru Yang Paling Bener Guru Yang Paling Bagus Setiap Harinya Selalu Ada Informasi Yang Berganti Selalu Ada Model-Model Pembelajaran Yang Baru Selalu Ada Kreativitas Yang Baru Jadi Setiap Harinya Harus Belajar Literasi Dan kemarin Saya baru Ikut Tanya Literasi Ternyata Membaca Mendengar Mendengar Terus Apa Lagi Baca Empat Kali Menulis Baca Menulis Mendengarkan Mendengar Terima Ternyata Bukan Literasi Itu Baru Keterampilan Berbahasa Jadi Ternyata Literasi Itu Gak Serta Dari Membaca Paham Terhadap Itu Tapi Aplikasinya Membandingkan Informasi Kayak Sekarang Misalnya Tentang Bender Bering Bering Ngomongin Kayak Gini Padahal Ada yang Baik Lampuin Literasi Kemudian Disampaikan Nain Ketersediaan Finansial Benar Gak Sih Kadang Ada yang Guru Juga Kita Kesekolah Nih Membela-bela Kenapa Jadwalnya Lagi Ngezoom Semua Kalau Di rumah Tepor Misalnya Yang masih Pakai Kuota Yang Bapak punya Wifi Di rumah Seperti Itu Kemudian Prinsip Satuan Pendidikan Nah Prinsip Pendidikan Kita Walaupun Sedalunya Tapi Kita Belum Merubah Brand Kita Sebagai Quantum Learning School Kita Masih Pegang Quantum Learning School Yang Asasnya Belajar Itu Menjenakkan Jadi Ini Juga Harus Kita Pikirkan Pada Saat Kita Mau Membuat Branded Learning Kemudian Kerjasama Orang Tua Ini Kebanyakan Dari Kelas Kerjasama Dengan Orang Tua Seperti Apa Ini Adalah Hal Yang Perlu Untuk Meraku Branded Learning Lanjut Lagi Ini Komponen Yang Harus Dikersiapkan Vivo Menset Menset Motivasi Literasi Guru Jadi Gurunya Kalau Menset Aduh Ribet Pelajaran Kayak Gini Ribet Kapan Pandemi Selesai Pada saat Pandemi Selesai Juga Ini Masih Berlaku Loh Bahkan Kita Tidak Bisa Balik Balik Ke Zaman Yang Dulu Belajar Secara Konvensional Lagi Seperti Dulu Menjelaskan Itu Udah Berlaku Berlaku Tua Banyak Banyak Yang Punya Anak SD Mengharapkan Kapan Sekolah Lagi Sekolah Lagi Monsep Yang Harus Dilubah Penidikan Atau Cara Belajar Sekarang Sudah Sangat Berbeda Dukungan Kepala Sekolah Semangat Beserta Didik Dukungan Kepala Sekolah Di Segini Insya Dukung Banyak Para Untuk Manjing Kita Lebih Baik Terus Proses Pranduin Proses PJJ Bentuk Virtual Classroom Kita Menggembangkan LMS Untuk Virtual Classroom Model Evaluasi Kreatif Sekarang Kita Evaluasi Trial Dari Individu Guru Banyak Pake Puisis Masih Masih Pakot Ada Yang Masih Pake Air Modul Terus Portolio Portolio Kemudian Teknologi Koneksi Jaringan Dan Bandwidth Insya Allah Akan Diunggulan Juga Akan Cepat Ya Bapak 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 USB Teknologi Kuota Puasa Piranti Teknologi Digital Hape Komputer Memang Kadaranya Disini Ada Anak-anak Yang Banyak Laptop Yang Sudah Aus Atau Sudah Bustak Jadi Bagaimana Kita Maramu Dengan Teknologi Pasti Mereka Juga Kalau Misalnya Mereka Senang Mereka Akan Merasa Oh Ini Penting Mengupgrade Hp Penting Mengupgrade Laptop Penting Karena Saya Sih Waktu itu Sebagiannya Varian Dengan Dari Laptop Laptop Banyak Laptop Banyak Laptop Tapi Semangat Untuk Upgrade Laptop Itu Kayaknya Masih Sedikit Mungkin Rasa Dibatai Mainset Penting Laptop Laptop Sebuah Rektor Sampai Sekarang Masih Nyapan Kau Laptop Kalau dipakai Orang Itu Sudah Mau Banting Strategi Strategi Desain Instruktura Instruksional Kemudian Personalis Curriculum Terus Clip Classroom Tadi Yang sudah Dikusik Sama Babek Clip Classroom Kemudian Self Introduction Material Independent Studi Jadi Strategi Strategi Di sekolah Kita juga Sudah Istilahnya Curriculumnya Terus Kita pakainya Yang Ini Yang pandemi Tidak Full Ada Beberapa KB Yang Ceput Terus Curriculum Curriculum Seperti Kemarin Kita Webinar Itu Sangat Banyak Sekali Untuk Balom Pelati Banyoling Nah Ini Tadi Banyoling Macem-macem Banyoling Banyoling Tadinya Di awal Ada Ini Ada 1234 Model Awalnya Rotation Model Flex Model Subblend Model Sama Havit Virtual Model Kemudian Di Rotation Mobile Ini Model Sari Rotation Mobile Ini Ada Empat Yang kita Bahas Karena Disini Yang Paling Dekat Sama Kita Ada Stasien Rotation Model Ada LED Rotation Model Flip Class Individual Rotation Model Lanjut Lagi Jelasannya Yang Pertama Adalah Rotation Model Model Disini Mengintegrasikan Pembelajaran Online Dengan Tatap Muka Di Dalam Kelas Dengan Pengawasan Pengajar Yang Berputar Secara Bergantian Dengan Jaguar Yang Disedah Itu Tata Di Rotation Model Ini Yang Kita Jalani Bawat Yang Lagi Kita Jalani Bawat Tatap Muka Sebagian Disini Tatap Muka Di Dalam Kelas Dengan Pengawasan Pengajar Yang Berputar Secara Bergantian Yang Pertama Biologi Jum Kedua Jum Kedua Ekonomi Bukan Kadang Kelebihan Kekurangan Burunya Masih Ada Penawa Penjagaan Seperti Itu Mengintegrasikan Pembelajaran Online Dan Ada Online Juga Disitu Disini Ada Lokasi Stasiun Pembelajaran Dilakukan Secara Online Dan Offline Secara Bergantian Dalam Kelompok Belajar Sama Ketika Pembelajaran Online Siswa Mengakses Materi Pembelajaran Secara Online Guru Menginstruksikan Apa Yang Harus Dikerjakan Oleh Siswa Seperti Membelajar Materi Pelajaran Mengerjakan Keterampilan Tugas Proyek Atau Menilai Sesuatu Berdasarkan Tanduan Atau Tutorial Yang Telah Disediakan Sebelumnya Secara Online Pada Kegiatan Secara Online Siswa Belejar Secara Langsung Melalui Tertemukan Materi Yang Diajarkan Bisa Langsung Ke Materi Selanjutnya Atau Memperbelajar Materi Pada Pembelajaran Secara Online Ini Cita Cita Banget Amalnya Proyek Stasiun Jadi Ada Yang Online Pakanya Tugas Kemudian Yang Offline Belajar Secara Langsung Isinya Biasanya Memperbaan Materi Atau Mengulang Yang kemarin Di Online Lanjut lagi Reprotation Model Reprotation Pada Saat Online Pembelajaran Dilakukan Di Dalam Laboratorium Model Rotasi Leng Dapat Dijalankan Dengan Cara Siswa Menghabiskan Satu Bagian Dari Pelajaran Mereka Di Laboratorium Komputer Melalui Kurikulum Online Dengan Kecepatan Pembelajaran Mereka Sendiri Secara Mikro Kemudian Siswa Mengikuti Bagian Pembelajaran Lain Di Kelas Dengan Seorang Lalu Untuk Melakukan Apa Yang Mereka Pelajari Di Web Jadi Dia Dikasih Waktu Di Lab Di Lab Nanti Dia Balik Lagi Kelas Untuk Meninstitusikan Apa Yang Dia Temui Apa Yang Dia Pelajari Di Web Dengan Gurunya Disini Online Learning Ngeridih Sama Direkt Direkt Langsung Ini Hampir Sama Ini Yang Clip Tadi Salah Satu Untuk Pembelajaran Learning Melalui Interaktif Tata Buka Dan Sirtual Atau Online Yang Menggabungkan Pembelajaran Sinkronus Dengan Pembelajaran Mandiri Asinkronus Pembelajaran Secara Sinkronus Dan Asinkronus Yang Tidak Secara Langsung Atau Waktunya Bisa Kapan Saja Dimana Saja Selamat Siswa Di dalam Kelas Di peserta Didik Sudah Mempelajari Materi Yang Akan Dibahas Apa Aja Sih Nanti Yang Akan Dibahas Di Kelas Selamat Minggu Depan Misalnya PPM Nah Siswa Ini Sudah Bawa Duluan Bukan Pada Saat PPM Dia Misalnya Baru Searching Baru Browsing Tapi Sebelum Sebelum PPM Dia Sudah Mencari Barasanya Terus Mengingat Mengingat Dan Mengerti Kalau Bisa Mengerti Pada Saat Belajar Sendiri Kemudian Di Dalam Kelas Terpedidik Dapat Menaplikasikan Dan Menganalisis Materi Melalui Berbagai Kediatan Interaktif Di Dalam Kelas Disitu Bisa Ada Diskusi Bisa Bikin Debat Situasi Debat Atau Misalnya Kalau Ex-Sak Itu Eh Disini Ya Kalau Misalnya Itu Debat Atau Guru Mas Kasus Tertentu Dan Dia Bisa Mas Opini Atau Albumen Supaya Kasus Yang Diberikan Oleh Guru After Ketak Ketak Dili Dilakukan Evaluasi Dengan Tugas Basis Projek Tentu Sebagai Kegiatan Setelah Kelas Berakhir Jadi After Klas Ini Juga Ada Selanjutan Dari Kelajaran Itu Biasanya Ini Dikaitkan Dengan Pergiakan Sehari Hari Sehari Harinya Apa Misalnya Projeknya Nanti Akan Balik Lagi Ke Tetap Buka Akan Dibahas Lagi Nah Ini Lontok Sonominya Atau Lontok Sonomi Belumnya Jadi C1 C2 Kalau Belum C1 C2 Sampai C6 Gitu Kan Before Klas Ini Menginap Dan Pasal Jadi Siswa Juga Harus Belajar Bagaimana Membaca Itu Ada Maknanya Saat Dia Baca Terus Di dalam Kelasnya Aplikasi Dan Analisis After Kelasnya Eformasi Dan Kreatif Membuat Sesuatu Menilai Membuat Sesuatu Ini Para Pembelajaran 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 Jadi Yang Terus Ini Aktifitas Di Rumah Bisa Nonton Video Pembelajaran Kebayangkan Kalau Misalnya Pas Tata Buka Nonton Video Nungguin Siswanya Nonton Video Akan Abis Ya Waktunya Teranggu Membuat Pertanyaan Disitusi Dengan Teman Secara Laman Membuat Membaca Jadi Sayang Banget Kalau Misalnya PTM Pas PTM What Memapping Ya Udah Burunya Cuma Nungguin Sama Aja Doh Nah Kecuari Pada saat PTM Itu Justru Membah Memapping Disini Aktifitas Di sekolahnya Diskusi Praket Laboratorium Penjelasan Terhadap Konsep Yang Belum Dipahami Siswa Kemudian Lakukan Aktifitas Aktifitas Yang Sifatnya Pemuatan Dan Pendalaman Jadi Disitu TN Kalau Siswa Sudah Belajar Dulu Itu Pasti Akan Timbul Pertanyaan Yang Bisa Akhirnya Pengetahuannya Meluas Jadi Enggak Materi Yang Itu Aja Lebih Tadi Gaya Dari Rokasya Nah Ini Manfaat Bikasoknya Melubah Peran Pengajar Dan Peserta Didik Jadi Pengajar Itu Enggak Selalu Jadi Pengajar Kalau Disini Bisa Jadi Peserta Didik Itu Jadi Pengajar Membagikan Menter Sebagai Sumber Belajar Bahan Diskusi Ini Dulu Siswa Aktif Ya Jatuhnya Membelajar Apa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Peserta Didik Sebagai Fear Tutoring Ini Juga Bagi Yang Membutuhkan Siswa-siswa Yang Membutuhkan Bisa Dikasih Kontaknya Kepada Sisa Yang Bisa Lebih Mampu Dan Kalau Dibet Terkenal Ting Ini Guru Sebagai Fasilitator Yang Bisa Dihubungi Artinya Bisa Diajak Diskusi Terus Peserta Didik Memiliki Kepercayaan Diri Dan Keterlibatan Dalam Pelajaran Lebih Tinggi Karena Karena Dia Menyari Informasi Sendiri Kemudian Didiskusinya Minimal Dia Punya Pas Di dalam Mas Dia punya Pematahuan Awal Oke Tahu Sehingga Ada Daya Daya Sering Yang Angkat Sering Tantangannya Ketika Motivasi Dan Kematuran Diri Siswa Masih Rendah Kasih Selama Masih Berpikir Yang Mending Pelajaran Diri Saya Dapet Yulain Itu Susah Yang Mending Hadir Susah Atau Gini Saya Nggak Mau PTM Soalnya Lamputnya Panjang Itu Motivasi Yang Lebih Baik Ke PTM Akhirnya Mencari Mencari Juga Padahal Pada Saat PTM Bisa Terjadi Diskusi Diperlukan Adanya Kepampuan Mengelola Waktu Yang Baik Jadi Bagaimana Kita Seorang Dua Harus Mengelola Waktunya Sekarang 30 menit Entah 30 menit Itu Anugerah Bencana Kadang 30 menit Waktunya Nggak cukup Kadang Juga Kelas Itu Dijajah Maksud Di Kelas Yang Lain Itu Dua Jam Satu Jam Itu Akan Berbeda Pemotongan Materi Pemotongan 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 Teknologi Sebenarnya Sekarang Nggak Bisa Diklasifikasikan Guru Yang Udah Lama Atau Guru Yang Senior Teknologinya Lebih Bagus Karena Guru Dia Lebih Paham Teknologi Ternyata Siswa Banyak Yang Paham Teknologi Bagaimana Kita Pas nanya Belum Gitu Kan Tapi Nggak Jadi Sombong Juga Ngerasa Paling Bisa Karena Teknologi Ini Bisa Dibilang Nggak Melihat Umur Nah Lihat Siswa Siswa Yang Tergabung Di IT Itu Kok Bisa Jangan Serpe Gitu Gitu Doang Sombong Jadi Teknologi Selalu Berkembang Jadi Semangat Memastikan Khususan Didik Aktif Pada Pembelajaran Di Luar Kelas Kita Suka Percaya Benar Berkembang Belajar Online Berkenan Udah Dikas Terbas Kerjain Nggak Ya Ini Kerjain Nggak Ya Kalau Itu Dibatang Lagi Kofis Hasil Bisa Tetap Aktif Walaupun Gitu Dibatang 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 Tergantung Tergantung Kebutuhan Maka Pemerintah Bilang aja Kalau yang Nggak Dibijinkan Nggak Perlu ke sekolah Aja Sudah Banyak Kita Galau Ya Galau Di kelas Galau Masuk Dibalau Begitu Kan Bapak Nangis Siapa Gitu Kan Nah Apalagi Kalau Sesuai Kebutuhan Nah Kemudian Siswa Memiliki Kebebasan Untuk Mempelajari Materi Sesuai Dengan Kemampuannya Tidak Terbantung Kepada Kelompok Belajarnya Ada Yang Semua Di luar Ada Yang Belakangan Misalnya Ada Yang Paham Saya Mau Kelompok Yang Lebih Lebih Duluan Atau Saya Mau Yang Belakangan Aje Dih Kayak Kita Bahasa Inggris Ada Kelompok Advance Yang Bahasa Inggris Nggak Gobrol Gubrol Sampai Udah Magrib Gubrol Ginggang Ada Yang Kelompok Buhannya Mau Gubrol Dulu Terus Model ini Cocok Diterapkan Sesuai Yang Memiliki Kemampuan Lebih Dibandingkan Dengan Tangan Sekalas Nya Atau Sisa Yang Mengalami Petertinggalan Dari Pelajaran Jadi Mungkin Ini Tidak Bisa Diterapkan Di Seluruh Klas Kita Tapi Bisa Diterapkan Untuk Sisa Sisa Ditinggalan Tidak Misalnya Ini Dia Kalau Pelajaran Pelajaran Misalnya Pelajaran Dialog Pelajaran Saya Mendominasi Terus Sampai Temen Temen Akhirnya Temen Temen Terlalu tinggi Jadi Males Hidupnya 6 Nih Jadi Bangan Saatnya Sudah Keluar Nah Anak Yang Hidupnya Ada Treatment Hidupnya dia harus dikasih tugas juga ya atau ada juga disini gak ada ya saya ngalamin salah satunya di kelas yang rumah mungkin ya itu kayaknya dia itu harus ada pendamping belajarnya harus ada pendamping tapi yang masuk ke grup itu bukan hanya dia sendiri tapi orang-orang ini ikutan itu kan itu harus ada perlakuannya khusus bukan berarti dia memang maksudnya kita harus pakai cara ini, individual rotation ini kita juga dapat diterapai pada kelompok pelajar di mana terdapat perbedaan pengampuan yang mencok antara orang-orang atau keluar ini seperti ini 5 model ini sejajar tadi sama rotation ya disini sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online dan tetap dilakukan di sekolah sebagian besar belajar secara online tapi dilakukan di sekolah serta didik dapat mengasai seluruh materi pelajaran baik secara mandiri atau berkelompok secara online sehingga pembelajaran akan bersifat fleksibel kemudian peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing guru dapat berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi pengerjaan proyek yaaupun tutoring secara individu dan kelompok hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan hasil pemantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilakukan jadi ini kalau misalnya kelas kelasnya offline terus datang terus ke sekolah lengkap tapi belajarnya secara online kayak misalnya untuk UNBK ya webbingan itu kan ada di sekolah ya padahal kalau misalnya mau bisa aja sih di luar semua gitu kan bisa aja tapi kan ada asas-asas kayak kehadiran itu kecurangan ini lebih kearasana jadi orangnya datang tapi pembelajarannya online terus selanjutnya ibu nah ada self-brand model disini model self-brand atau ALACAR yang merupakan salah satu model pembelajaran blended learning dimana peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara online untuk memperbalang materi atau sebagai tanggapan materi jadi online nya disini gak wajib buat anak-anak yang mau ajar kalau bener-bener diberang dikasih suka seperti omong aja kira-kira apa yang terjadi gak ada yang mau dibilang sudah aja untuk nilai tambahan gitu kan ibu kalau gak ketuli gak apa-apa kan pasti jawaban pertama itu ya jadi disini yang mengembangkan hal tersebut pada hari ini pembelajaran secara tetap muka akan menjadi kegiatan utama dan pembelajaran online dapat dijadikan sebagai pelengkap atau sebagai sarana bagi peserta didik untuk menambah kewawasan yang baru jadi online nya itu sunnah untuk siswa-siswa yang semangat aja belajarnya tapi daternya tetap offline ini gak bisa dilakukan di sekolah kita kenapa? jumlah siswa yang kebanyakan jumlah siswa yang kebanyakan jumlah siswa yang kebanyakan oke next ensil virtual model pada model ensil virtual pembelajaran lebih banyak dilakukan secara online dibandingkan dengan tata muka secara langsung peserta didik peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar di rumah secara online pembelajaran tata muka dilakukan hanya sebagai suplemen atau pelengkap saja itu banyak orang lain ya dapat dilakukan ketika peserta didik mengalami jendara pada saat pembelajaran online secara mendiri atau secara terjadwal dengan intensitas yang jarang misalnya pergunaan tata muka yang dilakukan satu kali dalam waktu 2 menunggu ini pembelajaran ini atau model ini sering digunakan dalam UT Universitas terbuka jadi hampir semuanya online pada saat tata muka itu hanya membahas keluhan saja secara bulan nah itu model-model dari better learning ya ada tepat kemudian tadi ada tepat yang paling sesuai untuk kemungkinan adalah trip kelebihannya tapi menghemat waktu dan iya-iya agak memporsi terus pembelajaran lebih efektif dan efisien kita gak capek-capek lagi selama ya kalau dulu kan serabuk ya masih tahu tapi sekarang membelajaran tidak terbatas selama dan waktu sampai mungkin teman-teman kalau yang GCR jernih pakai email-nya pakai notifikasi mungkin malam-malam juga bunyi karena siswa itu banyak yang lebih konsekrasi jadi malam kemudian serta didik mengakses materi pembelajaran karena di ICR atau di LMS nanti materi-materi dikasih gitu kalau dulu materi minta materi tabu kalau sekarang yang materi yang kita ada ya di-share juga kalau bebas terus peserta didik leluasa mempelajari materi secara online bisa dimulang-ulang materinya guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam 4-4 walaupun sekarang kalau dari siswa saya sih kadang gitu jadi kadang siswa ada yang nanya terus habis ujian lalu tadi curhat nih baru menjel ini posoannya susah banget sih guru dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan saksilitas internet saat kita naruh bahan aja secara online kita bisa mengubahnya secara langsung dan itu gak usah ngasih tau lagi ya berubah kemudian dapat meneruas jangkauan ke belajar dan suar kita hasil belajarnya lebih optimal juga meningkatkan daya latarik peserta didik dalam belajar becenderungannya manusia pada saat tahu sesuatu itu akan mencapai tau lebih dalam lagi sampai puas gitu ya dan itu yang harus kita bangkitkan siswa tuh harus memotivasi menuju lagi ini kalau mananya sulit diterapkan tidak sarana dan prasarana tidak mendukung insya Allah kalau dipesat sarana prasarana mendukung sih ya tinggal kita aja masing-masing gitu ya wifi ada kemudian tempat belajar juga ada sebenarnya dipesat kerjangan kitanya aja nih untuk belajar kepada seseorang tuh kayaknya aduh nanti dulu deh sibuk-sibuk terus tidak kelatannya fasilitas belajar yang memiliki peserta didik mungkin ini kendala yang sering kita hadapi ya kadang kita kasih tugas ke contohnya tugas video atau tugas poster kayak gitu ada yang langsung gampang gitu ada yang tuh HP saya nggak bisa laptopnya sudah rusak jaringan internetnya nggak ada proses internet tidak lancar akan menambah proses belajar bener ya guru harus selalu lalu mendesain pembelajaran yang menarik diikuti secara online memang untuk ini harus mendesain pembelajarannya seru gitu karena ini apa ya utuh banget dari hati motivasi gitu kan kalau hanya sekadar nah yang penting ajar yang penting masuk itu nggak akan kecapai gitu ya udah ya kayaknya sampai kelemahan satu slide lagi oh ya nah manfaatnya pembelajaran tadi memang menjadi lebih efektif tidak mikirin apa namanya waktu tempat gitu kemudian efektif meningkatkan hasil belajar siswa sebenarnya kalau bener-bener siswanya itu belajar ini dapatnya lebih banyak ini bisa mulang-mulang meningkatkan kekeribatan siswa dalam proses belajar ya bener banget memungkinkan siswa mengkorek literasi digital atau kesiapan digital dan kekerampulan belajar online karena hari ini kita tidak bisa belajar hanya di SMA plus pekerijinal saja saat kita misalnya belajar pekeran kita harus bukain juga mungkin ya ke mahkamah kayak gitu ya ke pengajilan itu sekarang bisa diakses gitu ya kayak undang-undangnya seperti itu atau kasus-kasusnya dan siswa tahu harus tahu dan bagaimana cara membedakannya bahwa itu bener-benernya bukan hoaks gitu kan membuat tugas lebih menarik dan saksibal saat dulu ceritanya siswa bikin poster mungkin itu bisa sehari dua hari tiga hari kalau sekarang dengan adanya digital sejak sudah selesai ya untuk buat poster dapat memantap kemajuan siswa secara lebih mudah yang napal di GCR ini yang ada yang tugas atau enggak itu ketahuan gitu apalagi nanti saat LFS sudah apa berjalan ya sebenarnya sudah mulai berjalan sih cuma belum familiar aja kali ya belum berhubungi banget dipesan oke itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat ini ini adalah presentasi pertama kali setelah sekian lama ya enggak enggak tampil kayak gini oke terima kasih saya kembalikan ke pada ibu moderator terima kasih terima kasih terima kasih selamat datang Pak Agus Rahiman Bapak Bapak Ibu kita masuk sesi berikutnya sesi tadi jawab tapi disini kita ini saja Bapak Ibu sharing ya diskusi mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pengalaman berkaitan dengan yang mendetermin karena kan sebelumnya kita memang sudah menggunakan ya cuma mungkin dengan tipe yang berbeda diharapkan nanti pada saat laksanaan PTNP nanti kita menemukan model yang memang tepat bisa digunakan untuk pelayanan kepada anak-anak pastinya saya persilakan kepada Bapak Ibu saya Bu oh iya makasih terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian gini halo terima kasih pak teman-teman hari ini pembelajarannya itu blind ya tapi kita tidak boleh blind teman-teman teman-teman saya atau Kodi Kelom untuk kepentingan karena ini gini insyaallah kita ada putaran PTNP seksi 2 ya kita tidak mau kasus mereka nyaman eh BDM padahal kesempatan PTN sudah ada sebenarnya dia punya apa ya kesalahan dalam memelihara hamud kan hamudnya terlalu gondorong kalau-kalau putih segera aja masalah ini kan kalau-kalau gak mau masuk akhirnya dia memaksa ibunya untuk ya seolah-olah orang-orangnya berkeberatan dia itu karena pagi merasa namanya saya atau kami mereka sudah terlalu lama BDM sehingga mereka berada di zona nyaman sama halnya pada saat anak-anak sudah dari SD sampai serang kelas 1 offline begitu masuk BDM kalah kamut gurunya kalah kamut karena sudah terlalu lama berada di zona nyaman kata muka nah kita pengennya kesempatan BDM kedua ini temen-temen punya sesuatu sajian ya sajian pembelajaran yang membuat mereka merasa bahwa oh kalau gitu enakan BDM ya gitu loh enakan tata oh itu yang misi kami gitu ya maka kita kenalkan salah satunya adalah blending bu boleh enggak bu atas 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 langsung langsung slide saw ada 3 slide temen-temen sebenarnya istilah fly flip fly flip classroom ini saya dapatkan pada saat saya diajak paling bagus kemana pak cipu kemana ya pak cipu 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 global global sekolahnya mahal itu ya gaji gurunya besar ya ya insya Allah ya maksud saya itu loh kok bisa gitu kita enggak kenal yang ini gitu ya jadi padahal ada maka kita coba jadi ini ada semacam gelombang gitu ada gelombang before gitu ya kemudian during pada saat kejadian gitu ya betul enggak itu bu bu bahasa Inggris kemudian after jadi kalau before berarti ada bekal dulu gitu kan during bahas pada saat kejadian saya tanya sepanjang perfect berikutnya bu kalau kembali ke ee tak terlalu belum kan ada saya satis sampai dengan cinta kata ngerah sebut tadi tau kita tadi mikir bagaimana ya aplikasi kayaknya takutnya nanti temen-temen gak bisa aplikasi ya bingung tau gitu terlalu bias kita fokus ini ke flip misalnya gitu kita sepakat cinta pakai flip aja bareng-bareng saya coba jawabkan gini saya mau menjelaskan tentang hukum om apa yang saya lakukan di rumah saya minta anak-anak menghafalkan hukum om remembering gitu kan ya kemudian yang terlalu adalah bagaimana dia memahami tentang loncat hukum om maksudnya bagaimana nih hukum om itu rumusnya sepertinya apa sih gitu jadi pertama ada yang hafalkan rumus yang kedua adalah bagaimana dia menghadapkan rumusnya c sama dengan apa ya i x r i nya apa ya r nya apa ya sudah mulai di bekal dari rumah nah tugas kita begitu sebelum mereka masuk ke sekolah sebelum mereka PTM dengan kita mereka sudah sudah bekal nah kalau kalau sejarah bagaimana ya tadi aku mikir sejarah agak agak khusus ya bu dajah pada tulisan-tulisan dajah pada oh dajah pada oh dajah mana itu pakai dajah dari mana pak dajah dari mana pak dajah dari mana pak dajah pai oh dajah pai itu itu dajah pai apa sih yang terkenal dengan dajah pada kan dajah misalkan punya-punyak gambaran begitu kemudian dipahamkan lagi tentang ee ganda-gandanya sosoknya seperti apa sih apa ide-ide kantornya apa ee pemikiran mereka yang kemudian mengindonesia gitu membumi lah baru sampai ke sekolah dan selesai sekolah kalau hukum oh bagaimana kita mulai masuk ke mungkin lap 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 wah kita kenalkan oh ini loh r ini i ini v kita discuss bagaimana cara melakukan kolaborasi antara i dengan k yang berpengaruh terhadap v nah mungkin v-nya yang dirubah i-nya yang dirubah bagaimana nah itu pada saat di sekolah kemudian kita menyelesaikan soal soal itu di sekolah kalau mungkin kalau diri rumah bagaimana kita berikan semacam penunggasan satu soal jangan sudah pelajaran berlindungan baik hanya satu soal saja kemudian soal itu analisis kalau i-nya dibisarkan apa yang terjadi dengan fit-nya kalau i-nya dikisiri apa yang terjadi dengan fit-nya jadi ada analisis seperti itu saya berharap ini ini bisa dipahami oleh teman-teman penjas suami ini penjas gua gak ajar apa ya kerettu akhirnya aku ngajar ya etak-etak kini etak-etak kini Pak Wedja dateng udah maras merasa gitu sambat karena Pak Wedja kehabisan kehilangan ya mungkin caranya yang harus beda Oke enak kita lihat adre Sekarang yang berdua ragipun sokong ini PON 20 ya, yang di PAPOA Ambil asap di PAPOA Nah, kemudian figur itu mungkin begini Bisa menjadi pembahasan mereka Rata belakangnya seperti apa, bagaimana dia Terlatih cabang apa Itu menjadi sesuatu yang bisa menaruh bagi PAPOA Kenapa, dia sedikit kira-kira Akhirnya itu mau apa, terpaksa dong PON 20 di PAPOA Antut pemanah, siapa sih itu Kemudian, prestasinya masih Jadi, teman-teman Tadi kan sudah ada tuh Gambar apa berikutnya deh Saya bingung ya Oke, nah ini Aktivitas di rumah Menonton video Berarti siapa yang menciptakan videonya Kalau tadi bilang Ada orang kalau lebih respect Guru Gurunya yang ada di video itu Daripada Lalu ada di penelitian Karena justru video orang-orang lain Itu justru jauh lebih Banyak kalau daripada pandemi Gurunya yang tentang lulus fisika Gitu Gak bisa itu Jadi, kita pikirin nih Ini kira-kira video yang cocok dengan Kacen kita apa? Guntung misalnya ya Kita cari kacen ya Tentang Lampu-lampu yang ada Di jalan tol misalnya Kita cari Kemudian kalau menangku Nah teman-teman Berarti ini Kaitannya dengan ini Tepat Saya kepikiran Kan kita sedang mengerap E-learning nih Ya tak? Bagaimana kalau Kemudian teman-teman Teknologi Pendidikan Mempush kita lagi Untuk mengisi E-learning Iya tak? Sempatan pak Biar ada isinya Kalau kacen bagus Kumpung libur pak Kacen bagus ya Oke Jadi ini pak Teman-teman teknologi Bisa saja itu jadi stimulus Supaya teman-teman diisi di Di modulnya Teman-teman Mau buat pertanyaan Kalau GCR Jangan deh sayang Kita mau BKR banyak Tapi imodul kita kosong Ya lo? Kalau bisa Imodul kita ya kita cobrek BKR sebagai Tambahan gajar Dalam keadaan download Karena BKR kemarin Gak bermasalah kan Iya Apa itu? Bermasalah semua Itu seluruh Indonesia ya 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 Jadi kalau saat ini Kita bisa Memaksimalkan momentum ini Untuk Mengnotik juga E-learningnya Mantap Fit Tapi Berhasilnya Kalau buat man mapping Saya setuju Tadi Dengan ibu Ya Di rumah Tadi Di rumah buat man mapping Di sekolah Kita diskusi tentang Man mapping Kalau perlu bikin video Dan dulu pernah kita Buat perlombaan game Kemudian Baca Itu saja sih Kita hanya mendapatkan saja Supaya kita Perlunya Kita ambil kesempatan ini Untuk belajar flip Yang sedalam-dalamnya Aplikasikan di dalam PTM P2 Supaya anak-anak merasa bahwa PTM jauh lebih Nyaman Karena targetnya Tahun ini PTM 2 ini Si kelas yang masuk Kita buat 35 kelas Punggulan Every day Masuk Kelas 10 Regulat Every day Masuk Supaya gunanya Jika mulai Keluar dari Zona Nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bapak ibu Mungkin sudah tergambarkan ya Berkaitan dengan Berkaitan dengan Free Classroom Jadi Di sini kita Menggabungkan Antara yang Aktivitas di rumah Dengan aktivitas Di sekolah Bapak ibu Mungkin ada yang ingin menyampaikan Mau memberikan Sharing Pengalaman Atau Agus mungkin ingin melakukan sesuatu Silahkan yang lain dulu aja Baik bapak Mungkin yang lain Silahkan Cilain Tunggu 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 di paksa Tunggu di paksa Tunggu di paksa Selamat bu Luar anji Hei Bergerak Bu Di sini di depan Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 yang klip ya, disini yang kita angkat yang klip ya tadi ada juga ya salah satu yang harus untuk merangu itu adalah prinsip dari sekolah kalau kita tadi, prinsipnya sekolah menyalahkan, kemudian kita sudah ditetapkan menggunakan yang klip maka kita angkat disitu menonton video ini sama kayak tadi, mengunjungi blog mendownload mencari bersama kemudian didiskusikan saat kita sudah melakukan hal itu dan memicu tadi kemampuan siswa untuk operasi itu insya Allah udah blended learning dan blended learning hanya tadi, untuk diskusinya strateginya balik lagi ke strategi guru masing-masing ya, bagaimana meramuk kalau kita mau melaburkan diskusi yang di rumah sama yang di sekolah tadinya mau diramuk kayak gitu kan ya bener ya yang di rumah tetap diskusi yang di sekolah tetap diskusi tapi, saya pernah kejadian juga lupa diadmit pas di itu pas di itu, udah mulai karena nungguin adminnya lama sebagian itu lupa diadmit itu sampai akhirnya di grup yang kelas saya gak diadmit padahal saya udah nungguin dilogan karena fokus dah yang ada di kelas gitu pada saat kita fokus ke yang tuh mengumumnya kayak di Zoom gitu dan di sekolah juga kayak di Zoom gitu melihat ke alat bukan ke manusia seperti itu sih, jadi bukan berarti pelayanan kita harus melayani yang PT yang banget artinya yang bedanya disesuaikan ada tempat ada tempat terima kasih ibu itu akan ditambahkan oleh kota pas ini oke, jadi mbak tadi pertanyaan ibu tadi itu termasuk flip gak kalau dibuat pembelajaran jadi ya udah termasuk selesai jawabannya ibu kemudian kalau terjadi masal jadi kan sebenernya masalah kita bersama pada saat kita PT yang satu kemarin ya kita ngatur untuk terjadi hybrid saja bisa sampai 10 menit kita nunggu anak-anak kita login nah itu sudah sampai 15 sementara satu jam hanya akhirnya anak-anak yang PT yang merasa bahwa mereka tidak dimanusiaukan juga iya iya dong gua hadir kesini disia-siain ini iya akhirnya dia besok tidak ikut PTM dengan alasan kurang enak badan iya karena ada keluhan yang mereka merasa bahwa dia pada saat PTM sudah susah-susah dari rumah ke sekolah iya kan bangun lebih pagi dari biasanya ingin prepare pakai minyak lama dan sebagainya bahkan kalau pakai seragam takut nanti ketemu dengan PDS dan sebagainya kan nah itu ternyata disini terhambat karena gurunya melayani ya nah ini maksud saya makanya kita ambil flip gini gitu ya kita ambil flip gini kenapa? kita tidak perlu tetap muka dengan ya di rumah jadi kita sudah lupakan kita tetap muka di rumah makanya kita ambil yang dilupakan pakai kasih aktivitas gitu ya dan aktivitas sendiri yang banyak pekal dia pada saat datang ke dan ini adalah kreatifitas dari masing-masing kreatifitas dari masing-masing tim mata pelajar paling tidak satu satu minggu sekali yang kamu rencanakan ya insyaallah bisa lah apalagi nanti kalau e-learningnya sudah disiapkan juga woi keren pasti matang ini ya jadi kita tidak lagi menggunakan hybrid ternyata kelemahan karena kita adalah belum lagi pada saat kita tinggul unggulan jaringannya gara-gara wafinya hilang saya connecting antara HP dengan laptop saja akhirnya kota habis jadi kita coba kembali ke dalam terima kasih terima kasih terima kasih konsep-konsep yang bisa dipanggil ketika anak-anak sedang BDN kita gunakan dengan learning management system yang sudah kita buat dengan cara apa tugasan anak untuk membaca buat menempi untuk video maksimalkan seperti itu jadi fokus kita jadi PKM mungkin seperti itu ya peyah terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Nasudah karena sudah kami Pak dan sepertinya ini akan menjadi program kerja selanjutnya yaitu tentang bagaimana pengisian dalam LMS kemudian kemudian yang kemudian saya sering saja teman-teman guru yang selanjutnya adalah saya ingin sering saja terkait dengan apa yang terjadi yang ditemui permasalahan oleh Bu Nur Hani terkait dengan ketika kita sedang fokus di zoom anak-anak yang di rumah itu seperti tidak diorangkan dan sebagian ketika kita menyampaikan dirumah yang di kelas itu seperti tidak dilayani seperti itu yang saya pakai adalah jadi Jadi di laptop saya itu saya menggunakan, yang pertama adalah webcam, sehingga webcamnya itu menangkap seluruh aktivitas yang ada di kelas. Jadi ketika saya berbicara di depan kelas, laptop saya itu mengarahkan webcam ke saya sehingga yang di rumah pun melihat adanya saya. Kemudian bagaimana supaya suara kita bisa tertangkap? Karena kan ketika kita jauh dari laptop, suara kita tidak kebeneran ya untuk yang di rumah. Nah ini saya menggunakan headset bluetooth, jadi headset bluetooth saya saya pasang di leher saja, tidak diteringat. Kemudian itu digunakan sebagai mic wireless terhadap yang ada di laptop saya. Kemudian suaranya itu saya lempar ke bluetooth speaker. Jadi saya bawa bluetooth speaker, bawa headset wireless, bluetooth ya, bawa webcam. Dan laptopnya komponen lu? Dan laptopnya? Tukar yang lu? Tadi disampaikan oleh Bu Uwi juga bahwa untuk meningkatkan laptopnya juga itu penting. Jadi ketika siswa bicara di rumah, siswa ikut bisa mendengar karena suaranya itu sudah langsung keluar ke bluetooth speaker. Dan sebaliknya ketika siswa yang mau berbicara di kelas untuk supaya bisa didengar di rumah, saya tinggal jemput saja kasih bluetooth saya. Artinya diskusi antara kelas dan di rumah itu bisa berjalan. Nah bagaimana supaya kita bisa melihat anak-anak yang ada di rumah, itu bisa kita lemparkan menggunakan infocus atau projector. Sehingga walaupun kita sedang berada di belakang kelas, kita bicara misalnya di depan itu ada siapa ya. Kita panggil, itu bisa kedengeran dan bisa langsung merespon. Seperti itu pak, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pak Ahmad Lurik, itu juga yang saya lakukan yah, tapi ya itu apa, wasting time banget kita mau persiapanya pertama kali masuk, itu udah harus siapin bukai live. Pertanyaan laptop saya, upgrade nya ramah. iuh bisa sampai 10 minit lebih pak jadi nyapin laptop dulu terus speakernya kemudian nyapin kebetulan kalo pak amatnya pake webcam saya cuman pake handphone bawa apa handstand handphone jadi kalo misalkan ini saya bawa tuh gitu ya memang keliatannya sih keren tapi sebenernya waduh seperti itu ya mungkin bapak ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan bui jadi teman teman di blended learning ini tadi kalo misalnya bapak ibu menyampaikan bahwa untuk pemasangan hal itu pemasangan webcam terus kayak gitu hybrid learning itu butuh waktu tapi pak amat nyaman banget dengan hal tersebut itu kan itu balik lagi ke strategi ya jadi model yang kita ambil tadi ada pembelajaran individu ada tata muka seperti itu kita ngeblend pembelajaran antara yang tata muka dengan online nah strateginya untuk masing-masing guru itu pasti akan berbeda contohnya misalnya guru penjens juga bisa aja tugasnya itu adalah nonton tv ya nonton pon di kata nonton thomas seperti itu bisa saja nah itu balik lagi ke strategi individu si guru kayak kisitas ini nanti ya bisa ya terimakasih ibu media tapi ibu saya persilahkan mungkin di penjens punya pengalaman ini penjens punya penjens punya penjens punya penjens punya penjens punya pengalaman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mungkin saya sudah sharing juga pak ya hampir sama juga dengan teman-teman ini pengalaman yang saya jalankan jadi kemarin itu saya dengan semangat bilang kawan-kawan bagaimana kalau yang di rumah dapat menyediakan waktu tapi tapi gak barengan dengan yang PTN saya meluangkan waktu habis asar deh atau habis KPM berjalan atau PDG berjalan Alhamdulillah Tanas gak ada satupun yang mau terus akhirnya saya pikir lagi nah caranya gimana ya akhirnya caranya yang saya lakukan selama ini kalau saya kirim materi dulu pas PTN saya tanya materi itu tetap juga Pak Nes gak tau-tau juga ternyata gak dibaca juga Pak Nes terus akhirnya yang terakhir saya berikan ini contoh aja ya Pak misalnya materinya perang dunia ke satu saya tugaskan mereka mencari dulu perang dunia ke satu sebab khususnya apa sebab umumnya apa negara-negara yang terlibat perang dunia ke satu itu negara apa saja kemudian apa dampaknya terhadap masyarakat global gitu jadi saya menjelaskan dulu jadi saya menjelaskan dulu nah yang di pas PTN yaudah saya menjelaskan nah ini pernah juga kejadian pas PTN kemudian nyalain zoom juga pas lagi jelasin ada yang mau bertanya ada yang menyuk tangan saya pikirnya anak-anak gitu ya enak banget gitu ya pak apa nak itu pak cuman saya ada yang belum di itu jadi banyak hal-hal yang sama pak akhirnya langkah yang terakhir yang saya lakukan itu aja artinya saya tugaskan yang di rumah nah kemudian yang saya fokus aja yang di kelas gitu aja tapi tugasnya jelas tapi mintanya gak bohong gak mau pak satu hari dua hari tetap aja seminggu pak negosiasi pak kayak jualan cabai pak Dedy bisa gak pak Dedy tugasnya seminggu kenapa karena tugas kami banyak pak ya mundur lagi ya itu sering aja ya bapak ibu guru banyak kali itu yang saya lakukan ya itu udah upaya yang saya gak tau lagi cara yang seperti apa itu nah apakah ini gak cocok dengan yang disampaikan oleh Bu Iria ya ini sering menyari saya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin itu bisa dikatakan flip classroom karena kan ketika di rumah anak diberikan pembelajaran dalam diri sebenernya kalau flip classroom itu ketika kita kita menggunakan asinkronus bisa dilakukan kapan saja dimana saja lakunya pun tidak dibatasi kalau memang anak bisa hanya satu minggu ya gak apa-apa kita berikan kesempatan satu minggu kalau dari saya sih seperti itu mungkin dari ibu terima kasih terima kasih apa ya embel-embel ya itu kemungkinan gak baca kayaknya dari saya SD juga dulu pernah ada baca halaman segini garisin ini semua gak usah dibaca ini tuh gurunya pengurid ya tapi kalau mungkin suruh bikin pertanyaan dari bacaan tersebut mungkin dia akan berusaha untuk baca apalagi kalau pertanyaannya totalnya sama misalnya ada yang baca di awal ada yang baca di belakangan ada yang baca di belakangan yang baca di luar pertanyaannya tentang yang bimuat seperti di dita strateginya ya karena disini kan ada membuat pertanyaan atau membuat rangkuman akhirnya pada dia lebih memilih gak sih pertanyaan untuk dia nyari informasinya tapi kalau misalnya kita sudah punya informasinya itu bisa dibalik informasinya kita kasih dia sebutin pertanyaan dari hal tersebut itu udah klip juga ya secara tidak langsung kita sudah melakukan juga hanya mungkin belum luas aja kita hanya belum meningkatkan motivasi kesiswanya mungkin mindset itu kan yang harus dibuat ya jadi kalau gak ketemu anak itu kayaknya gak afdol gitu kalau gak ketemu anak itu kayaknya pernah jadi ketahuan itu kayaknya belum sampai gitu padahal kalau kita berikan kepercayaan anak lebih dari itu bisa lebih maksimal lagi ya Pak mungkin seperti itu Bapak Ibu silahkan mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan sekarang Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu saya sangat tertarik sekarang saja emm Bu, maju Bu saya sebenarnya ini menjawab keresahan kami dari tim PKN yang dimanjangnya banyak dan kelasnya banyak betul betul bukan sombong tahun ini ada beberapa kelas kami itu hanya diberi satu jam masuk dan satu jam lagi adalah test on mungkin kalau yang test on itu masuk ke yang sebelum sebelum gitu nah ketika kan kita terserah kemarin ya agak agak untuk pindah hidup akan waktu itu setiap lama tapi begitu dengan dengan adanya yang ini dan sekolah menyatakan kita pakai flip classroom wah asik nih kenapa karena kalau saya tadi yang saya tangkap sampai saya tanya gitu jadi kita tidak melayani Zoom tidak melayani Zoom yang di rumah begitu enggak Pak rasanya seperti itu berarti bentar ya Pak yang saya tangkap jadi pada saat saya masuk kelar ya saya akan membahas atau menerima apa yang sudah saya berikan ketika mereka belum bertemu saya jadi misalkan contoh nah ada materi partai politik di PKM berarti saya akan berikan pengertiannya ini modulnya saya berikan pengertiannya ini ciri-ciri partai seperti ini dan lain sebagainya kemudian mereka harus mencari entah itu kelompok atau individu silahkan membuat partai politik pada saat dikelas sokes itu kan Pak ya jadi depan saya dan teman-teman ya mereka presentasikan kenapa mereka pilih partai seperti itu dan lain sebagainya baru setelah pembelajaran berarti saya akan memberikan kuis atau latihan soal misalkan mengenai tentang materi dasar dari partai tersebut seperti itu ya Pak dikelas nah cuma Pak Nas kira-kira ini dibagi dua ya Pak dibagi dua apakah seriat akan bertemu dengan sesi satu dan dua iya khawatirnya gini ini sesi satu materi ini partai politik begitu saya ketemu lagi materi ini ada pemerintahan daerah jadi anak ya pasti kan anak wah saya bimbing partai politik gitu ya terus sekarang aja kelas 10 sekarang ya 10 terutama bulan 1 sampai 6 itu tuh antusias banget kalau disuruh eksplor materi di luar di luar dari paket wah itu totalitas paket gitu saya takut nanti kekal bisa di pakai HP gitu ya akhirnya begitu begitu tata tumpang materinya udah berubah tidak jadi pasti kepercayaan anak-anak pada kami gitu jadi yang sekarang saya pasti resah saya pasti ketemu dengan mereka terutama yang bincang istirahat kedua gitu istirahat kedua itu saya gak pernah ketemu karena kita habis sebelum istirahat ketemu mereka udah pulang ketemu jumlah lagi gitu iya jam ke 9 10 10 itu jadi saya mau pencerahannya dari bapak berik dulu apakah dengan posisi kami yang banyak itu apakah kami pasti bisa bertemu dengan mereka terima kasih terima kasih terima kasih berkaitan dengan teknis PTMT nanti pak silahkan terima kasih luar biasa Putri ini dia malah meluncurkan kelasnya bisa ketemu anaknya sementara ada guru yang ketemu anak aja malah 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 ya eh teman-teman ini belum sempurna tapi insya Allah kita akan belajar dari informasi dan untuk PTMT keduanya tadi saya bilang bulan ini bu bulan 10 bulan ini everyday ya sepanjang ya tetapi kalau jumlah hari 5 bu berarti minit berikutnya masih ketemu ya jadi kalau jumlah harinya 5 berarti kan 1,2,1,2,1 ketemu akan ubah ya itu bu yang terakhir terakhir oh iya kalau nanti memang seperti itu permintaannya kita kebijakan dalam 1910 untuk masuk di 1910 itu bisa saja seperti itu kita lihat kita analisa juga nanti seperti itu karena ada aturan-aturan yang juga harus kita patuhi bukan besar kes 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 kalau kes 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 kita bisa negosiasi iya waktunya ada ada sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak kita tapi seolah sih bisa disiasati itu jadi bu terima kasih pak pengalaman yang kami keredu ya ibu maka tadi saya bilang bisa bisa kalau satu minggu kita merencanakan untuk pertemuan minggu depan bisa terdana semua itu terima kasih terima kasih pak masif mungkin teman-teman ada satu lagi ada masakan-teman satu lagi ya yang ingin menyampaikan ini terima kasih pak pertemuan kita mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dari keresahan yang sudah kita alami selama 1 bulan ini bapak ibu mungkin pak ya boleh pak pak silahkan pak ada yang mau bicara lagi boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya apa namanya betah mendengarkan teman-teman berbicara dan saya memandang saya menilai itu adalah sebuah tanggung jawab yang bapak ibu bukan tadi semua yang membicarakan di depan ada yang menyatakan curhat keresahan itu buat saya adalah sebuah bentuk tanggung jawabnya jadi bagaimana kita ingin melayani anak-anak dengan baik intinya kan itu kan bagaimana kita ingin melayani anak dengan sebaik-baiknya nah saya ingat dulu ketika pelatihan kuantung dengan pak aduh mungkin juga ada yang masih ingat not to have but to be jangan mau memiliki tapi harus menjadi seperti apa sih jangan berapa memiliki itu sama saya ingin memiliki anak-anak ketika dtmt dan zoom misalkan kaya-kaya dulu itu semuanya ingin seperti keinginan saya ternyata yang terjadikan yang berterangan tidak sesuai dengan apa kita ingin anak-anak membuka kamera ketika kita zoom banyak juga yang menutup kamera dan anak-anak kita gak ingat susah membedakan antara anak-anak yang nyaman menyaman gedar dengan anak-anak yang nyaman melihat bukan kita sudah belajar tentang gaya belajar kalau kita berpikir positif kepada anak-anak mungkin tidak semuanya anak-anak yang menutup kamera itu sambil tiduran belum tentu juga boleh jadi anak-anak itu lebih nyaman ketika dia mengecamkan matanya mendengarkan pak diri bercerita karena anak-anak itu adalah anak auditorial ada anak-anak yang visual lebih senang melihat Ibu Sri Ulujen mengajarkan dengan apa namanya tulisan-tulisannya di depan masih banyak yang harus kita belajarin pada semua tetapi saya sekali lagi tidak merasa khawatir melihat keselurusan teman-teman dalam melayani anak-anak Ibu Tri tadi cerita ada kerinduan yang selalu bertemu dengan anak-anak dan itu kuji kuji yang sangat penting kalau saya buat saya yang penting kita berusaha mencari cara terus-menerus bagaimana kita bisa melayani anak dengan sebaik-baiknya ada pun anak yang tidak sesuai dengan harapan kita ini adalah bagian tugas-tugas kita mengingatkan mereka gitu dan kalau itu yang kita lakukan Insyaallah lah apa yang kita lakukan itu kan pada akhir-akhir-akhir yang yang apa namanya membantu kita dengan hasil yang baik karena Allah SWT kayak kasi sebegitu ya nah sekarang kembali ke yang tadi Bapak dan Ibu gak usah bingung juga gak usah khawatir ini apakah yang saya lakukan sudah blended learning have been learning atau apa ya yang penting learning kalau buat saya itu gak masalah ya yang penting learningnya itu ada terjadi disitu jadi ibu Nur tidak usah merasa apakah saya sudah melindungi ibu sudah melakukan sesuatu itu intinya bu ya pokoknya apa yang kita bisa lakukan lakukanlah semaksimal mungkin saya sangat setuju dengan mana Suha setiap saat kita evaluasi itu bentuk tanggung jawab kita juga oh yang kemarin kurang kurang optimal yang kemarin banyak sekali hambatan lalu apa sekarang ada keputusan seperti ini oke kita coba bersama-sama tentang apa claim learning ini coba kita lakukan Buwi tadi menyampaikan betul kalau anak-anak yang ini minta membaca tanpa ada harus mengisi sesuatu atau memberikan sesuatu pasti juga tidak membaca kalau saya kemarinnya kepada kita kepada guru guru juga kadang-kadang suruh membaca kan enggak juga ya jadi itu jadi seperti itu ya nah pertanyaannya kenapa sih anak-anak itu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu kira-kira kenapa kalau kita jawab berdasarkan ilmu ilmu pendidikan kira-kira kenapa anak-anak harus belajar terlebih dahulu ya karena belajar itu akan mudah kalau ada informasi sebelumnya yang dia miliki jadi kalau ada kaitan-kaitan itu kalau tidak ada kaitan ya itu susah kaitnya jadi kalau dia apakah dia memahami 5% 10% 15% itu jauh lebih baik ketika dia tidak memahami sama sekali maka flip turning ini saya kira merupakan sebuah pilihan yang sangat bagus ya ya kalau minta-minta mau ideal susah sekali terus terangnya susah kenapa? anak-anak kita kan tidak terbiasa belajar sendiri jadi yang disebut belajar itu gurunya datang anak itu belajar jadi kalau dia memahami dia memahami merhasilnya belum belajar dengan mengejarkan tugasnya belum belajar padahal sudah belajar mereka sudah melakukan sesuatu dan kita tidak usah awadir Bapak Dari masalah hasil belajar tidak usah awadir karena pada akhirnya hasil belajar juga akan dirupakan pada akhirnya kita kan dirumah aja wabaknya hasil impesi ini Pak yang apa yang kasih ingat dalam otomatika? kalau hitungan dua kalau hitungan dua masih ingat Pak Iwan dulu dirusannya apa bagaimana? di PS di PS pantesan sekarang Amerika sebuahnya di PS terima kasih nah tetapi tentu saja itu tidak boleh menjadi sebuah kebenaran kepada kita bahwa kita merasakan pembelajaran apa adanya tidak yang harus kita lakukan adalah berpiniat sungguh-sungguh melakukan sungguh-sungguh bahwa kita ingin memberikan layanan terbaik kepada anak-anak saya kira kuncinya itu saya tidak masuk ke dalam teknis saya sudah lama beberapa tidak mempelajari tentang model pembelajaran karena saya dikejar tayang untuk menyelesaikan disertasi mungkin setelah ini Insya Allah saya akan kembali dari hati ada satu mungkin yang perlu saya sampaikan Gu Sri Pak Ngasuhat tim pedagogik jadi ketika Uwi tadi saya menyampaikan ada beberapa ada rotasi segala macam itu coba nanti itu dipraktekkan saja dipraktekkan saja jadi prakteknya kayak ini mungkin juga bukan oleh kita tapi yang paling bagus tim pedagogik itu membuat semacam langkah-langkah kemudian coba dibuat simulasi sendiri setelah itu ikut pelajaran dengan teman-teman semuanya yang kita mempraktekkan itu ya sekarang gak apa-apa sekarang masih tahap pengenalan pemahaman nanti harus ada aplikasinya seperti apa sehingga kita akan semakin boleh juga tidak harus dipendagogik ini sih bisa dibagi untuk kelompok kan yang rotasi siapa yang klik sekitar berapa itu bisa-bisa seperti itu kemudian baru kita evaluasi bersama-sama buat saya ketika kita melakukan sesuatu tidak perlu takut salah tidak perlu salah yang salah itu ketika kita memegangkan konsepnya salah itu jangan tetapi ketika pemadil mempelajarin yang salah itu gak apa-apa ya gitu ya dan kawan-kawan semuanya Pak Iwan ada yang mau disampaikan Pak Iwan sebagai calon mahasiswa mahasiswa semua ya selanjutnya saya saya kalau dia menang bergerakatan lupa ya ya sedikit ya Pak ya saya menampaikan sama aja 2 hal 2 bahwasannya untuk pelajar olahraga ya emang kalau kita online video seperti tidak persentuh rakannya gitu biasanya kalau olahraga kan kita pergiat betul anak-anak tujuannya dalam hakikat dan sehat kemudian seperti ini kita cuma online kalau laptop saya di gedung reguler oke saya tadi seperti Pak Reddy pakai zoom dengan langsung ke lab kemudian selanjutnya keunggulan masalah jumlah akhirnya saya pakai WA tugasnya tugasnya sama tapi kemudian ketemukan berikutnya saya kan lupa Pak saya kan ada option gitu saya kan ini bukannya gitu saya tanya lagi mana diimu aja gitu Pak saya kan diimu coba kemudian kemarin saya beri materi ini dan ada tugas ini coba diimu ada 10 menit setelah saya lihat yaudah kalau gitu saya tutup namanya siapa? bukan Pak ya nah itu itu ya sebenarnya nah pentingnya kita sebetulnya bila bertata buka pendekatan mutri ya kita jadi tahu orang per orang seperti apa kita melihat Bapak Ibu sekalian disini kan gitu apakah konsentrasi ya konsentrasi setengah konsentrasi atau memang lagi berkirin dan di rumah nah kemudian teman secara online itu kognitif mereka akan ekspor ya solusi lujung jari itu betul-betul luar biasa mereka saya tugaskan misalkan mencari lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir. kan gitu buat sekalian tapi kan itu sikap karakter peribadi tereka itu tidak tersentuh disiklinya kan gitu ya nah terus juga saya sering kali begini ada siswa yang menutup videonya kan pokoknya yang menutup video saya tidak akan kasih nilai pak sinyal nah coba coba pas juga kalau kita tidak kasih nilai kan kita bisa dan pak pak poneksi nya pak pakai HP saya kan tidak punya teknologi itu lah ya kan ya bener-bener lah akhirnya semua ya bener-bener gitu kan apa saya yang memang ada orang-orang mereka apa mereka ya ya sebenernya lah akhirnya berjalan gitu itu pak cerita dari saya mudah-mudahan jadi kita juga semua masih begitu tapi kan masing-masing kita harus punya tujuan yaitu mencerdasarkan anak bangsa mencerdasarkan keberbasa mudah-mudahan untuk kata pak kus terakhir hasil itu tidak akan dilupakan ya pak ya 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 terima kasih terus ya terima kasih pak kus terima kasih terima kasih pak terima kasih terima kasih atas contohnya masih ada waktu mungkin buku Yurya ini memberikan kesimpulan pak terima kasih ya ya terima kasih ya ya terima kasih untuk present learning ini yang pertama ada tatap muka kemudian pelajaran ini untuk tadi terkait selamat dengan senangnya ngomongin tadi jump juga tatap muka juga secara langsung atau kita dengan kendala masaknya aja udah 10 atau 15 itu adalah bagian dari strategi jadi bagaimana kita melakukan bandit learning itu ya sebagian kita sudah banyak yang melakukan sebenarnya bandit learning tinggal kita memperkaya lagi strategi strateginya untuk mencapai prinsip sekolah kita yaitu kontum learning belajar yang menyenangkan seperti itu terima kasih s.w.w.w. baik terima kasih saya simpulkan Pak Ibu berkaitan dengan pembelajaran untuk jadi Jadi kita mau menggabungkan antara tata muka dengan online learning, kemudian yang untuk PTM, nanti insya Allah kita akan menggunakan flip classroom, dimana menggabungkan synchronous and asynchronous. Diharapkan nanti akan tumbuh pengalaman belajar yang menarik bagi para peserta didik kita. Mungkin hasil gak usah diutamakan terlebih dahulu, tapi pengalaman belajar, pengalaman belajar terhadap peserta didik. Jadi menambah motivasi anak untuk meningkatkan motivasi belajarnya seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak ibu sekalian yang sudah antusias sekali menyimak, mendengarkan, bukan sampai menyampaikan tulub kesah serta solusi-solusi yang bisa kita gunakan nanti pada saat pertemuan tata muka. Nah, sebelum saya tutup sesi ini... ... 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